Intro Hai, berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Kamis 23 November 2023 Iya bener sekali ini semua membahas mengenai Wilona bersama Farrell Dimana memang pada hari itu nama dari Natasha Wilona memposting sesuatu Dan kalau kita melihat pada kolom komentar ada seseorang yang mengatakan Ini orang makin tua makin muda Tentu saja kemudahan ataupun Wilona yang semakin tua menjadi makin muda itu terjadi karena olahraga Dengan kata lain nama dari Natasha Wilona merawat diri dengan baik Di satu sisi memang kalau kita berbicara mengenai perempuan Semakin tinggi usia perempuan maka akan semakin matang ya teman-teman Terutama pada usia 30-40 Dan menariknya pada hari itu nama dari Natasha Wilona Pergi ke Kuala Lumpur Malaysia bersama Mama Natasha Wilona Dan hal ini menjadi hal yang menarik ya teman-teman Mengingat beberapa hari sebelumnya nama dari Wilona aktif untuk kegiatan syuting Tetapi sepertinya pada kesempatan kali ini Nama dari Natasha Wilona memilih untuk berlibur bersama keluarganya Jadi di satu sisi ketika Wilona bekerja Wilona akan serius untuk bekerja agar Di suatu saat nanti Wilona bisa fokus untuk liburan juga teman-teman Dimana sejujurnya pada video saya sebelumnya Saya sempat membuat konten bahwa Faral Bramasta Masih berharap bisa bersama seseorang yang spesial ya teman-teman Dan Faral mengatakan kata semoga berarti kemungkinannya bisa gagal Dimana sehari kemudian Faral Bramasta semakin memperjelas Kenapa Faral mengucapkan kata semoga teman-teman Dan mungkin teman-teman akan bertanya Kenapa Faral Bramasta masih belum mempunyai keyakinan 100% Bahwa dia akan menjadi pasangan bagi Faral Bramasta Dan jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman Sebetulnya hal itu dijawab oleh Faral Bramasta Tepatnya pada hari Kamis 23 November di tahun 2023 Dimana pada saat nama dari Faral sedang melakukan ibadah Umroh Faral membuat sebuah pertanyaan ataupun beberapa pertanyaan Seperti pertanyaan pertama Faral mengatakan Gendong anak sendiri kapan ya? Lalu disusul oleh pertanyaan kedua Umroh sama istri kapan ya? Dan kata Umroh berarti pasangan dari Faral Bramasta Mempunyai pasangan yang seiman ya teman-teman Dan kalau kita berbicara mengenai pasangan yang seiman Berarti itu bukan Natasha Wilona Karena Wilona bukanlah Seseorang yang mempunyai iman yang sama Seperti Faral Bramasta Dan mungkin kata semoga itu mengacu kepada itu ya teman-teman Bisa jadi ketika Faral ingin Wilona menjadi istrinya Faral juga menginginkan Agar Wilona juga mempunyai iman yang sama Tetapi kata semoga itu diberikan oleh Faral berarti Kemungkinan besar nama dari Wilona untuk pindah agama itu sangat kecil ya teman-teman Karena Faral Bramasta mengucapkan kata semoga Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Haruskah Faral Bramasta memaksakan diri Untuk bersama Natasha Wilona Dan kalau Faral menginginkan pasangan yang seiman Bukankah ada pasangan yang lain yang mempunyai iman yang sama Jadi bagaimana komentar dari teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk almas kita di sini ya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! He zich melawat di Amerika ya Selamat menonton! I'm going to go to Disney Land I bought some Mickey Mouse headband I have my Minnie Mouse I have my Minnie Mouse Hey I love Ook Happy birthday Make birthday